Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iryana Jokowi Dodo tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 Hingga di sini tadian kami Hadirin yang kami hormati Mari kita dengarkan bersama Sambutan selamat datang oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Mazi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Shashiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Yang terhormat Yang kita cinta dan kita banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Isnyur Hadi Joko Widodo Dan Ibu Negara Ibu Haja Iryana Joko Widodo Selamat datang di Sulawesi Tenggara Di Wakatowi Pak Presiden Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Hadir bersama kita Bapak Menteri Sekretaris Negara Menteri ATR dan Kepala BPN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menteri Perhubungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menteri Investasi dan Kepala BKPM Menteri Kelautan dan Perikanan Juga hadir bersama kita Panglima TNI Dan Bapak Kapolda Sulawesi Tenggara Wakil Menteri ATR Rekan-rekan Gubernur Badan Kerjasama Provinsi Kepelawan Yang sempat hadir atau yang wakili Wakil Gubernur Ketua DPRD dan Anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara Para Pejabat Sipil TNI Polri Dari tingkat pusat Tingkat daerah Yang juga sempat hadir Para Bupati Wali Kota Sesulawesi Tenggara Wakil Bupati dan Wakil Waktu Sesulawesi Tenggara Juga hadir bersama kita Bupati atau Wali Kota Anggota Akspek Sindu Yang sempat hadir Juga terkhusus Bupati Wakatobi Bersama istri Para pimpinan lembaga atau ormas Yang sempat hadir Juga hadir Anggota DPR Publik Indonesia Dari Sulawesi Tenggara Bapak Ogua Juga bersama Egu Mantan Bupati Wakatobi Para tokoh masyarakat Tokoh agama Tokoh adat Tokoh pemuda Dan tokoh perempuan Insan pers Media cetak Dan media elektronik Serta masyarakat Wakatobi Segenap hadirin Yang sama berbahagia Pertama-tama Marilah kita Menjatkan puji dan syukur Kedat Allah SWT Tuhan Niyama Esa Atas limpan Rahmat Taufik Dan hidayahnya Sehingga pada Kesempatan yang baik ini Kita bersama-sama Dapat mengikuti Kegiatan Kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Bapak Isnyur Haji Joko Widodo Bersama Ibu Negara Ibu Haja Iryana Joko Widodo Di Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Salawat dan salam Tak lupa pula Kita sampaikan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para sahabat Dan orang-orang yang dicintainya Semoga kita sekalian Mendapat sahabatnya Di hari kemudian Bapak Presiden Dan hadirin Yang kami hormati Perkenankan kami Atas nama pemerintah Dan masyarakat Sulawesi Tenggara Khususnya masyarakat Wakatobi Menyampaikan selamat datang Di Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Isnyur Haji Joko Widodo Bersama Ibu Negara Ibu Haji Irana Joko Widodo Kedeng Bapak Presiden Bersama Ibu Negara Pada hari ini Menjadi sebuah sejarah penting Yang kelakakan terus Dikenang oleh Masyarakat Wakatobi Khususnya Baik generasi kini Maupun generasi Mendatang Karena Merupakan Presiden Dan Ibu Negara Republik Indonesia Pertama Sejak berdiri NKRI Hari ini Bapak mengunjungi kami Di tengah-tengah Ekonomi Sedang terpuru Mudah-mudahan Kehadiran Bapak Presiden Ini Membuat spirit Masyarakat kami Sehingga Di tengah-tengah Baru saja Kita menghadapi Pandemi COVID Mudah-mudahan Pertumbuhan ekonomi Di Wakatobi Di Sulawesi Tenggara Bisa segera pulih Bapak Presiden Ini kami harapkan Dan terima kasih Kami Bapak Presiden Walaupun Di tengah-tengah Pulau yang begini Kecil Bapak tetap Hadir di tengah-tengah Masyarakat Untuk melihat Secara pasti Bahwa inilah Kehidupan yang Sesungguhnya Masyarakat Sulawesi Tenggara Khususnya Di Wakatobi Pak Tadi Para nelayan Sudah menyampaikan Sesuatu pesan Ke Bapak Presiden Karena kehidupan Nelayan ini Pak Betul-betul Membutuhkan Uluran tangan Baik dari Pemerintah pusat Maupun pemerintah Provinsi Kunjungan Bapak Presiden Bersama Ibu Negara Menjadi sebuah Kehormatan Dan kebanggaan Yang menghadirkan Begitu banyak Energi positif Bagi kami Sekaligus Menjadi sebuah Perkat Yang sangat luar biasa Bagi kemajuan Masyarakat Dan daerah ini Untuk itu Mewakili Pemerintah daerah Dan masyarakat Seles Tenggara Kami mengaturkan Terima kasih Dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Kepada Bapak Presiden Dan Ibu Negara Ucapan selamat datang Dan terima kasih Serta apresiasi Yang setinggi-tingginya Juga kami sampaikan Kepada para menteri Anggota DPR Publik Indonesia Anggota DPR Publik Indonesia Rekan-rekan Gubernur Para Bupati Wali Kota Pejabat Sipil TNI Polri Serta tamu undangan Dari luas Seles Tenggara Yang berkenan hadir Mengenjungi Wakatobi Provinsi Seles Tenggara Bapak Presiden Dan Ibu Negara Yang kami hormati Dan kami cintai Sedikit kami gambarkan Bahwa Kabupaten Wakatobi Terdiri Empat puluh Pulau besar Kaledupa Wanchi Tomia Dan Binungko Jadi Wakatobi Ini adalah singkatan Wanchi Kaledupa Tomia Binungko Di empat pulau ini Baru satu pulau Yang digarapa Pulau Tomia Di Kecamatan Tomia Itulah yang dikenal Dengan Sepuluh Destinasi Lautnya cukup Bagus Cukup indah Sehingga banyak sekali Diving Di sana terkenal Dengan diving Dan terumbu karangnya Tetapi justru Di ibu kotanya Pak Ya beginilah Situasinya Pak Tapi Di Mana Tadi di tempat Destinasi Itu dikulau oleh Lawrence Dari Swiss Pak Sehingga Semua terjaga Dan tertatah Dengan rapi Mereka Dari Bali Langsung Ke Tobik Satu Kesyukuran kami Juga Pak Selama Indonesia Merdeka Pak Baru satu Pak Yang jadi Menteri Pak Selama Kepimpinan Bapak Saudara Bahlil Bapak Percayakan menjadi Menteri Pak Dan Satu kesyukuran Di kampungnya Ibunya Pak Bahlil Tadi di Kecamatan Tomia Yang parwistahnya Sudah tumbuh Pak Menteri Jadi Saya juga hari ini Merasa Terharu Karena Bapak Begitu percaya Salah satu Putra Daerah Wakatobi Yang sudah hilang Pak Jadi hilang Tidak kunjung Tiba-tiba menjadi Menteri Bapak Percayakan Pak Ini terima kasih banyak Pak Kami juga sangat bersyukur Karena hari ini Dapat terlaksana Pertemuan puncak Gugus tugas Reforma Agraria Atau Gita Raksamit 2022 Wakatobi Setelah sekian lama Dipersembahkan Dan direncanakan oleh Kementerian HTR BPN Republik Indonesia Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Sejak kurang lebih Tahun 2021 Pak Sejak Bapak Pesan saya Pak Saya sudah Bekerjasama Dengan Menteri ATR Untuk melaksanakan Kegiatan Alhamdulillah Hari ini bisa terlaksana Pak Presiden Kegiatannya Sekaligus Sekaligus untuk Mendukung Presiden G20 Indonesia Guna Pemulihan Ekonomi Insklusif Yang berawasan Lingkungan Selain Kegiatan Gita Raksamit 2022 Juga akan Dilaksanakan Beberapa agenda Penting Dan strategis Lainnya Antara lain Peresmian KMP Sultan Murum Kedua Dan Pelabuhan Penyeberangan Kaledupa Tumya Dan Binongko Oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Dan kegiatan Penyeluhan Di rumah Penanganan Stunting Oleh Ibu Negara Yang kesemuanya Kegiatan tersebut Insya Allah Memberi manfaat Bagi kemasalahan Masyarakat Bapak Presiden Dan hadirin Yang kami hormati Akhirnya Sekali lagi Kami menyampaikan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas perhatian Bapak Presiden Dan Ibu Negara Juga terima kasih Kepada Bapak Dan Ibu sekalian Semoga Kegiatan Yang kita laksanakan Pada kesempatan Hari ini Diredui Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Selanjutnya Melalui kesempatan Ini Kami Mengharapkan Dan memohon Petunjuk Dan arahan Dari Bapak Presiden Republik Indonesia Dalam melaksanakan Pembangunan Dan kemajuan Di daerah ini Demikian Yang dapat kami Sampaikan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Senantiasa Mencurahkan Rahmat Dan lindungannya Kepada kita Khususnya Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Dan Ibu Negara Serta Kepada kita semua Amin Sekian Sekian dan terima kasih Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Om Santi Santi Om Shalom Hadirin yang kami hormati Selanjutnya Selanjutnya Laporan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Sofian Al Jalil Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Om Swastiastu Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Bersama Ibu Negara Ibu Iryana Bapak Para Menteri Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Dan para Gubernur yang hadir Ada Gubernur Kepulah Riau Dan beberapa Wakil Gubernur Para Bupati yang hadir Wakil dari Komisi 2 Bapak Hugua Yang mewakili Komisi 2 Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian Yang kami hormati Bapak Presiden Hari ini adalah Pembukaan acara Gugus Tugas Republik Sampai Istilah teman-teman Ini upaya keras Wakil Menteri ATR BPN Yang Begitu keras Mem Laksanakan Dan membuat acara Pada hari ini Sehingga terlaksana Dengan baik Terima kasih Pak Gubernur Dan dukungannya Bapak Presiden Terima kasih Akses ke Lembaga Keuangan Financial Formal Termasuk Kur yang telah Bapak alokasikan Sampai 200 triliun Mereka tidak bisa Mengakses Karena mereka Tidak punya hak Oleh sebab itu Kami dengan Kesepakatan dengan Menteri Kelautan Akhirnya membuat Terobosan Untuk memberikan HGB Kepada masyarakat HGB ini HGB ini Tahap pertama 30 tahun Pak Tapi nanti Dapat diperpanjang Sebagai HGB yang lain Sampai nanti Kalau misalnya ada Perubah undang-undang Kepada mereka Kita bisa Bikan hak Milik Di atas air Mereka umumnya Tinggal di atas air Dan sudah tinggal Sudah cukup lama Dengan kita berikan Sertifikat ini Bapak Mudah-mudahan Mereka bisa Mengakses Lembaga Keuangan Formal Dan bisa Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi mereka Dan memberikan Kepastian hukum Kepada mereka Pada kesempatan ini Kami perkenan Mohon perkenan Bapak Presiden Untuk dapat menyerahkan 10 sertifikat Polo-polo kecil Terluar Hasil kegiatan Tahun 2021 Dan 2022 Ini sebenarnya Bagian dari Pengakuan Teritori Salah satu adalah Dengan Mencertifikakan Pulau-pulau Yang terluar Nah Ini Pulau yang terluar Itu yang diberikan Pada hari ini Yaitu Pulau Benggala Di Aceh Pulau Sekel Di Provinsi Jawa Timur Pulau Karang Unarang Di Provinsi Kalimantan Utara Pulau Putri Di Provinsi Kepulau Riau Pulau Kawaluso Pulau Morore Dan Pulau Batu Bawaikang Di Provinsi Sulawesi Utara Berbatasan dengan Filipina Dan Pulau Astubun Pulau Liran Dan Pulau Kisar Di Provinsi Maluku Pada hari ini juga Kami mohon Bapak-Bapak Berkenan Menyerahkan 525 Sertifikat Hak Atas Tanah Dan Menteri HGB Kepada Masyarakat Suku Bajo Setelah Pada hari ini Maka kami akan dapat Nanti memberikan Sertifikat yang sama Kepada Sudah-sudah kita Suku Anak Laut Dan lain-lain Yang sudah turun Temurun Memang tinggal Di atas air Juga pada saat ini Bapak akan menyerahkan Nanti 6.437 Sertifikat Di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara Pembagian Sertifikat Masyarakat Suku Bajo Ini sudah Sangat dinantikan Dan cukup lama Mereka perjuangkan Hari ini Alhamdulillah Bapak berkenan Untuk menyerahkan Kepada mereka Demikian Laporan singkat kami Mohon berkenan Bapak dapat Menyerahkan Sertifikat Nanti Kepada Suku Bajo Yang mewakili 6.400 Masyarakat Sulawesi Tenggara Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin yang kami hormati Selanjutnya Penyerahan Bantuan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Oleh Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kepada Pemerintah Daerah Wakatobi Untuk itu Berkenan Kami undang Menteri Kelautan Dan Perikanan Serta Bupati Wakatobi Disilahkan Untuk Menempati Tempat Yang Telah Disediakan Baik Baik Penyerahan Selesai 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 yang kami hormati. Selanjutnya, penyerahan sertifikat tanah pulau-pulau kecil terluar oleh Menteri ATR BPN Republik Indonesia kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Penyerahan selesai, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sejenak marilah kita ikuti cerita tentang sisi lain kehidupan dari eksotisme surga bawah laut segitiga emas dunia Wakatobi melalui video harapan nyata suku Bajo berikut ini. Terima kasih telah menonton! Mari sejenak kita cerita tentang sisi lain kehidupan dari eksotisme keindahan surga bawah laut yang terletak di jantung segitiga emas sekarang dunia, yaitu Kabupaten Wakatobi. Dikelilingi oleh empat pulau yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko, Kabupaten Wakatobi yang terletak di Sulawesi Tenggara ini menyimpan keunikan dari masyarakatnya yang menghargai alam, yaitu suku Bajo. Dikenal sebagai orang laut karena bergantung dan menghabiskan hampir seluruh hidupnya di atas laut, menjadi alasan mengapa masyarakat suku Bajo hidup berkelompok di atas laut. Saya di sini, sejak tahun 70 saya lahir, saya mengikuti orang tua. Di sini, kita membuat pondok pertama. Jadi lama-kelamaan datang dari penjuru, dari mula, kemudian dari manti gola. Lama-kelamaan jadilah perkampungan. Keunikan dari perkampungan suku Bajo ini yaitu di mana halaman rumah masyarakatnya adalah lautan yang luas dan transportasi yang digunakan berupa perahu. Rumah-rumah mereka disusun dari batu-batu karang dan tiang-tiang pancang di tengah laut. Karena mereka menggantungkan hidupnya di laut, kebersihan lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga dan dilesarikan. Harapannya bagaimana caranya supaya juga orang Bajo ini sama pendidikannya dengan orang darat dan juga sejajar dengan orang darat. Tuku Bajo atau orang Bajo yang kita kenal selama ini hidup di laut dan dulunya nomaden, pindah-pindah, sekarang sudah menetap di pesisir maupun di laut tangkal dan di pulau-pulau kecil. Jadi saat ini suku Bajo itu tersebar pada 23 provinsi. Hampir semua pulau di Indonesia ini ada suku Bajo di situ. Karena orang Bajo tinggal di laut, sementara laut ini adalah common property milik bersama, maka orang Bajo tidak punya akses untuk mendapatkan sertifikat pengakuan terhadap pemilikan rumah atau lahan yang dimiliki di laut. Nah dengan demikian, dengan tidak adanya katakanlah akses ke pemilikan aset di laut, ini berimplikasi juga kepada kesempatan mereka untuk mendapatkan skema-skema pemberdayaan masyarakat atau bisnis atau pengembangan usaha karena tidak bisa, tidak punya kolateral, tidak punya jaminan untuk misalnya mengakses katakanlah permodalan dari bank. Nah oleh karena itu saya kira keberadaan daripada ATR ini atau BPN ini menjadi sangat penting bagaimana memikirkan model kepemilikan aset tanah atau air yang di laut itu sehingga secara hukum itu sah begitu dan bisa digunakan oleh masyarakat kita, masyarakat Bajo. Kementerian ATR BPN tidak dapat berjalan sendiri dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Masalah kepastian hukum bagi masyarakat pemukim di atas air seperti suku Bajo perlu diselesaikan bersama antara lintas sektor. Untuk itu, perlu adanya sinergi dan komitmen kuat bersama dari seluruh pemerintah untuk berkontribusi dan mewujudkan cita-cita reforma agraria demi menjejahterakan rakyat. Persoalan di atas akan menjadi salah satu pokok bahasan dalam GTRA Summit 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Summit 2022 oleh Bapak Joko Widodo. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati pimpinan Komisi II DPR RI, yang saya hormati Gubernur Sulawesi Tenggara, beserta jajaran Forkombinda, beserta para Gubernur yang hadir, yang saya hormati Bupati Wakatobi, beserta para Bupati Wali Kota yang hadir, yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia, Aspek Sindu, para peserta GTRA, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Sudah sejak 2015, saya selalu menyampaikan, berkali-kali saya perintahkan, dan saya tegaskan kembali, betapa pentingnya yang namanya sertifikat. Karena kita lihat, tumpang tindih pemanfaatan lahan ini harus semuanya diselesaikan. Tidak boleh lagi ada sengketa lahan, karena setiap saya ke daerah, setiap saya ke desa, setiap saya ke kampung, selalu persoalan sengketa lahan, sengketa tanah itu selalu ada. Yang ini juga menimbulkan kekhawatiran pada investasi. hati-hati, dari 126 juta yang harus, harusnya pegang sertifikat, 2015 itu baru 46 juta. Baru 46 juta, artinya 80 juta penduduk kita menempati lahan, tetapi tidak memiliki hak hukum atas tanah yang namanya sertifikat. Dan, yang lebih menjengkelkan lagi, justru yang gede-gede kita berikan. Ini, saya ulang-ulang. HGB 10 ribu hektare, ini. HGB 2 ribu hektare, ini. HGB 30 ribu hektare, ini. Berikan. Tapi begitu yang kecil-kecil, 200 meter persegi saja. Entah itu hak milik, entah itu HGB. Tidak bisa kita selesaikan. Inilah persoalan besar kita, kenapa yang namanya sengketa lahan itu ada di mana-mana. 80 juta lahan yang ditempati masyarakat belum bersertifikat. 2015. Saya cek lagi, ini persoalannya apa sih. Ternyata setahun memang kita hanya mengeluarkan kurang lebih 500 ribu sertifikat. Kalau kurangnya 80 juta, 126 kurangi 46, berarti 80 juta. Kalau setahun hanya mengeluarkan 500 ribu sertifikat, 500 ribu sertifikat, artinya masyarakat kita, penduduk kita yang memiliki lahan itu harus menunggu 160 tahun. kita baru sadar betul bahwa memang inilah persoalan dasarnya ada di sini. setahun hanya 500 ribu. Oleh sebab itu, saat itu 2019 saya perintah kepada Menteri, ATR, BPN. Saya minta 5 juta tahun ini. Rampung. Saya naikkan lagi, saya minta tahun ini 7 juta. Selesai, rampung. Saya minta tahun ini 9 juta. Saya cek, selesai, luluh. Artinya kita ini memang bisa melakukan, bisa mengerjakan. Tetapi tidak pernah kita lakukan. Melompat dari 500 ribu kepada 9 juta. Setahun nyatanya bisa. Sehingga sampai sekarang ini, dari 46 juta sudah naik menjadi 80,6 juta sertifikat hak milik. Sekarang ada tambahan lagi, karena di lapangan banyak persoalan-persoalan yang khusus dan spesifik di pulau-pulau kecil. Seperti tadi, bisa kita lihat, suku Bajo hidup di atas air. diberikan hak milik, diberikan. Ternyata ributnya itu antar kementerian. Tidak bisa, Pak, ini diberi karena ini ada haknya kementerian KKP. Tidak bisa diberikan. Tidak bisa, Pak, ini adalah kawasan hutan lindung, karena di situ ada koral, ada terumbu karang. Tidak bisa, Pak, ini adalah kawasan hutan lindung. Tidak bisa diberikan kementerian KKP. Kalau diterus-teruskan, tidak akan rampung persoalan negara, persoalan bangsa ini tidak akan rampung. Persoalannya kelihatan, solusinya kelihatan, tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral. Itulah persoalan kita. Saya sangat menghargai pertemuan GTRA ini. Ini gugus tugas reforma agraria yang kita harapkan segera bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah semuanya bekerja dengan tujuan yang sama menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat. Tidak ada yang lain. Agar sengketa-sengketa lahan itu bisa kita selesaikan. Bahaya lho yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan itu bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati, ini hati-hati, dampak sosial, dampak ekonomi kemana-mana. Dan kalau sudah pegang yang namanya sertifikat, pegang, punya hati. Ini bisa memberikan trigger kepada ekonomi karena bisa dipakai untuk kolateral, bisa dipakai untuk jaminan, untuk mengakses permodalan ke bank, ke lembaga keuangan. Hati-hati, persoalan yang tidak bisa kita selesaikan merembetnya bisa ke sosial, bisa merembet ke ekonomi. Persoalan ini juga tidak hanya masalah urusan lahan dan tanah saja. Persoalan-persoalan yang lain karena kita tidak pernah bekerja terintegrasi. Jalan tol berpuluh-puluh tahun berhenti karena pembebasan lahan. Karena apa? Tidak saling komunikasi antara BPN dengan daerah, antara BPN dengan yang ingin mengerjakan tol, Kementerian PU, yang tidak sambung berhenti ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, saya ke lapangan ini persoalan apa atau kayak gini kok tidak rampung-rampung. Persoalan kecil tapi tidak bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan. Siapa? Kita sendiri. Kan lucu banget kita ini. Saya telapun tiga orang saja ini, selesaikan ini, selesaikan ini, persoalan ini selesaikan. Tidak ada dua minggu juga selesai. Kenapa nunggu sampai 15-20 tahun? Sekarang jadi sambung-sambung-sambung jalan karena hal-hal seperti ini. Ini terakhir, saya ingin tegaskan lagi permintaan saya kepada seluruh pejabat pusat maupun daerah, seluruh kementerian dan lembaga, pusat dan daerah, semua lembaga pemerintahan ini harus saling terbuka, harus saling bersinergi tetapi real. Ini pada tataran pelaksanaan. Kalau di forum rapat itu, wah kita harus terbuka, kita harus terbuka. Praktiknya tidak. Itu yang kita sering lemah di situ. Sekali lagi, semua lembaga pemerintah harus saling terbuka dan saling bersinergi. Kemudian yang kedua, terus saya ingatkan lagi, saya tidak bisa mentoleransi, mentolerir terjadinya kerugian negara, terjadinya kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. Tidak-tidak, itu sudah stop, cukup stop persoalan dimulai dari sini, semuanya harus membuka diri. Inilah saatnya di forum ini harus kita hancurkan yang namanya tembok sektoral dengan kalau di dalam reforma agraria kita mengenal kebijakan satu peta. Harus semuanya mengikuti ini, harus mendukung ini. Kalau sudah satu peta itu enak banget. Jamannya, zaman teknologi kayak gini masih pakai manual kebangetan-banget kita ini. Bangun sistem aplikasi, bangun platform, sangat mudah sekali. Kita enggak bisa panggil anak-anak muda yang pintar buatin platform ini. Gimana caranya agar penyelesaian sertifikat itu bisa selesai dalam hitungan tidak hari tapi jam. Model-model seperti ini yang memang harus kita mulai kalau kita enggak mau ditinggal oleh negara lain. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, GTRA Samit 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan Gong berkenan untuk mendampingi Menteri ATR BPN, Menteri Investasi, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Bupati Wakatobi. Kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Marilah sejenak kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi, Bapak Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Manan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan Yang Maha Pengasih. Dalam rangka pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Reforma Agraria 2022 yang bertempat di Marina Togo Mewandu Kabupaten Wakatobi, kami manjatkan puji dan syukur bersimpu secara berdoa agar kami selalu dalam pangkuan ridohmu, limpahan rahmatmu, dan gelimbang kasihmu. Ya Allah Tuhan Yang Maha Agung, atas keagungan dan kebesaranmu, kami menengadah melangitkan doa dan harapan dari keberkahan langit dan bumi agar bangsa Indonesia, negeri ini dapat menyusung harapan baru, mampu mengembangkan diri menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju, kepentatif, dan berdaya saing. Dan semoga melalui Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Reforma Agraria tahun ini, masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Wakatobi, mampu meningkatkan dan memajukan promosi para wisata baik regional, nasional, dan internasional. Ya Allah Tuhan Maha Penguasa Arush, bukakanlah pintu-pintu langit agar kami selalu dalam lindungan, naungan, dan keselamatan, serta bebaskanlah kami, negeri ini dari COVID-19. Rabbana atina fid dunia hasana, wafil akhirati hasana, wakina azaban nar, walhamdulillahirrohbilalamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Summit 2022 oleh Presiden Republik Indonesia dan penyerahan sertifikat tanah selesai. Dan selanjutnya, berkenan Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iryana Joko Widodo untuk meninggalkan tempat acara menuju ke lokasi stand pameran UMKM. Dan berkenan untuk mendampingi rombongan terbatas para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Bupati Wakatobi beserta istri. Kami persilahkan.